Per 1 April 2022, pemerintah resmi membuka jalur pelayaran internasional di sejumlah daerah dan kapal-kapal jalur pelayaran internasional juga sudah mulai beroperasi. Namun hal tersebut belum berlaku di Karimun. Hal ini dikarenakan surat edaran dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mengatur tentang dibukanya jalur pelayaran internasional dari Kebupaten Karimun menuju negara tetangga Singapura dan Malaysia belum diterbitkan. Hal ini membuat sejumlah kapal internasional di Kebupaten Karimun belum beroperasi. Salah satu agen pelayaran di Kebupaten Karimun, PT Putra Maju Global Indonesia, Musyafiq Asyikin, menyatakan armadanya belum dioperasikan disebabkan menunggu terbitnya surat edaran dari Kementerian Perhubungan pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung aktivitas pelayaran di Pelabuhan Internasional Karimun. Musyafiq berharap Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan surat edaran secara resmi agar jalur pelayaran internasional segera dibuka. Permintaan daerah itu sendiri seperti Tanjung Balai, Tanjung Balai, Eh, Anokopaten Karimun, ya artinya Pelabuhan Tanjung Balai Karimun ini oleh permintaan Bupati melalui gubernur itu diusulkan. Dan alhamdulillah usulan Bupati melalui gubernur diterima oleh pemerintah pusat. Dan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun ini termasuk salah satu pelabuhan yang sudah diizinkan. Sudah diizinkan juga dibuka pada tanggal 1 April terhitung hari ini sebenarnya. Namun karena mungkin, karena kita mungkin pemerintah dalam hal ini perangkat yang ada di pelabuhan karena diizinkan di belakangan sehingga ada beberapa persaratan yang dibutuhkan untuk BPLN itu yang memang belum terpenuhi sesuai dengan standar. Makanya hari ini tidak satu kapal pun yang berpotasi. Nah dari kami pihak perusahaan pelayaran yang... Musafik juga menyebutkan bahwa segala persiapan untuk menyambut pelayaran pertama oleh PT Putra Maju Global Indonesia sudah cukup matang. Ferdino melaporkan dari Karimun.